Intro Apa kabar pemirsa IJogja? Saya, Pipiat Mahardy, akan membacakan informasi terkini seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringati Hari Kesaktian Pancasila, segera masyarakat, instansi, serta lembaga pemerintahan di Indonesia gelar upacara. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hari Mengenang Kesaktian Pancasila dipusatkan di Monumen Pancasila, Sleman. 1 Oktober, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Mengenang Kesaktian Pancasila dari upaya pelemahan oleh segi lintir kelompok yang berujung pada pembunuhan tujuh jenderal TNI tahun 1965 silam. Bertempat di Monumen Pahlawan Pancasila, segenap jajaran Forkopimda DIY, aparat militer, hingga pelajar s-DIY mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila selasa pagi 1 Oktober kemarin. Pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di DIY tahun ini, Kapolda DIY Insinyur Jenderal Ahmad Doviri bertindak sebagai inspektur upacara. Bertemakan Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia, Inspektur upacara berharap, momentum ini dapat membuat masyarakat lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dasar negara Pancasila mengandung makna filosofis yang menjunjung tinggi kebinakaan Indonesia, termasuk kebebasan beragama dan beribadah yang diatur dalam sila pertama. Pintu globalisasi yang kian hari semakin terbuka lebar dapat menjadi jalan bagi masuknya ideologi-ideologi asing yang bisa mengancam persatuan Indonesia. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat diharapkan dapat menghindari upaya-upaya segilintir kelompok yang ingin merongrong ideologi bangsa ini. Usai upacara, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X bersama Kapolda DIY dan tamu undangan berziarah ke dalam Monumen Pahlawan Pancasila. Di dalam monumen ini terdapat makam dua pahlawan revolusi Indonesia, Brigadir Jenderal Anumerta Katamso Darmokusumo dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Keduanya adalah Jenderal TNI yang terbunuh dalam peristiwa pemberontakan tahun 1965 silam di lokasi di mana monumen ini didirikan. Tidak hanya di Monumen Pahlawan Pancasila, aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY juga menggelar upacara memperingati kesaktian Pancasila 1 Oktober kemarin. Segenap aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY juga memperingati hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari Selasa 1 Oktober kemarin. Bertempat di lapangan kompleks kepatian kantor Gubernur DIY, ratusan AS dan Pemda DIY terlihat khidmat mengikuti jalannya upacara. Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Tafib Agus Rianto didaulat menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan kesaktian Pancasila di Kompleks Patihan. Membacakan pidato tertulis dari Gubernur DIY, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY ini menyebutkan, hari kesaktian Pancasila ialah momentum bagi generasi masa kini untuk lebih merosapi dan melandaskan perilakunya pada nilai-nilai luhur Pancasila. Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya, Sri Sultan memaparkan perubahan sosial besar-besaran pada kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dampak panjang dari globalisasi. Bangsa Indonesia pun sudah sewajarnya memiliki strategi untuk mengantisipasi buntut dari perubahan sosial tersebut, salah satunya dengan memperkuat dan merawat Pancasila melalui pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sri Sultan pun berharap bangsa Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental ideologi Pancasila. Keyakinan atas kebenaran dan keunggulan dasar negara ini ialah benteng yang mampu mempertahankan ideologi Pancasila dari serangan ideologi asing yang ingin menyingkirkannya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Kepatihan mengusung tema nasional, Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia. Upacara juga diiringi dengan pembacaan ikrar oleh peserta. Peserta yang terdiri dari ASN ini berikrar untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi menjaga keutuhan NKRI. Informasi tadi sekaligus menutup percubaan kita. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!